Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama Jeng Retno Kali ini kita akan membuat omelette sederhana Karena bahan-bahannya mudah, tidak memakai daging, tidak memakai ayam, dan juga tidak ada kejunya Jeng Resep Jeng Retno dimulai Omelette sederhana, enak rasanya Bahan-bahan omelette sederhana untuk 3 porsi sebagai berikut Jeng Di-capture ya Jeng Ada pun cara membuatnya seperti ini Iris tipis bawang bombay Kemudian iris tipis juga cabai merah besar tanpa biji Bisa juga diganti dengan tomat atau wortel iris kotak ya Jeng Kemudian iris daun bawang tipis juga ya Jeng Setelah semua sudah diiris, masukkan telur Ini 3 porsi, jadi 3 butir telur Jeng Tambahkan garam Kaldu bubuk Dan juga lada Sesuai selera ya Jeng Kocok telur bersama bahan-bahan tadi Setelah itu panaskan wajan untuk menggoreng kentang dulu ya Jeng Minyaknya agak banyak Jeng Setelah panas, masukkan kentang Ratakan kentang agar semuanya kena panas ya Jeng Aduk-aduk kentang agar semua terkena minyak juga Diamkan sebentar agar kentang matang merata Balik kentang agar kematangannya merata bagian bawah dan bagian atasnya Diamkan lagi sebentar Jeng Setelah kuning kecoklatan, maka kentang bisa diangkat Yuk kita tiriskan Sekarang panaskan minyak untuk menggoreng omelette di wajan datar ya Jeng Ratakan minyak Dan setelah panas, masukkan telur yang sudah dikocok tadi Jeng Aduk pelan-pelan ya Jeng Setelah agak menggumal, kita bagi 3 bagian Jeng Diamkan sebentar agar bagian bawah agak matang Lipat telur dari bagian tengah ke arah pinggir wajan Pelan-pelan saja melipatnya ya Jeng Agak rapi Setelah itu, telurnya dibalik Tekan-tekan agar telur bagian tengah matang juga Jeng Diamkan sebentar agar bagian bawah matang juga Dibalik lagi ya Jeng, agar matangnya merata atas dan bawah Hingga kecoklatan Alhamdulillah, omelette sudah matang Yuk kita plating Nah ini dia penampakan omelette sederhana Tanpa daging sapi, tanpa daging ayam dan tanpa keju Kalau mau ditambahin, boleh Jeng silahkan sesuai selera ya Kalau yang omelette sederhana ini cocok sekali untuk anak kos atau di saat tanggal tua Terima kasih ya Jeng sudah menonton video ini Sebelumnya, jangan lupa like dan share Subscribe, pencet bell dan komen ya Jeng Selamat mencoba Terima kasih Wassalamualaikum